Dewi Persik dan Rian Ibram akan menikah, gelar lamaran di Jumber pada akhir tahun. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Dewi Persik dan Rian Ibram dikabarkan akan segera menikah. Rencana Dewi Persik dan Rian Ibram akan menikah diungkap oleh sang sahabat Nasar. Nasar menyebut jika Dewi Persik dan Rian Ibram akan melakukan lamaran pada akhir tahun ini di Jumber. Nasar pun meminta restu atas hubungan kedua sahabatnya. Mohon doa restu pemirsa semoga sampai hari ha, ucap Nasar. Rian Ibram dan Dewi Persik akhir tahun lamaran di Jumber, BBR Nasar dikutip Tribun News dan dikenal Youtube TransTV. Menanggapi Jelotian Nasar, Ibram kemudian menantang mantan suami Musdalifah itu. Kalau tahun depan jadi kamu mau kasih apa? Tanya Rian Ibram. Nasar kemudian menimpali dengan mengaku siap memenuhi apapun permintaan mereka. Saya akan memenuhi apa saja yang kalian minta, asal kalian serius, tegasnya. Rian Ibram sendiri sempat mengatakan tak bisa menerangkan satus hubungannya dengan Dewi Persik. Ia ingin hubungannya mengalir, kami nggak bisa jelasin di sini. Biar mengalir saja satu sama lain, jelas Rian Ibram. Dewi Persik lantas menambahkan dia tidak ingin mengungkapkan faktanya, karena takut dibilang Jimmy. Nanti kalau cuma di kamera dibilang Jimmy, seluruh wanita yang akrab di sapa DP ini. Kendati demikian, DP tak ingin kedekatannya dengan Rian, disalah pahami. Ia mengaku belum ingin memulai hubungan dengan siapapun, setelah diceraikan oleh Angga Wijaya. Diketahui Dewi Persik sudah gagal berumah tangga tiga kali setelah resmi bercerai dengan Angga Wijaya. Dewi Persik dan Angga Wijaya resmi bercerai pada Senin 1 Agustus 2022 lalu. Dikutip dari kanal Youtube Cumi Cumi, Dewi Persik pun mengungkapkan perasaannya. Saya bukan perempuan murahan mas, menerima saya pasti juga harus perjuangan. Beber Dewi sambil menangis. Ketika aku memilih dia sebagai pasangan aku, berarti aku sudah siap menerima kekurangan dia. Jadi kalau ada yang bilang sekarang bicara masalah duit saya cuma meneruskan. Duit saya yang diambil ratusan juta tambahnya. Sebagai seorang perempuan, Dewi berusaha menerima ujian hidup yang diahadapi termasuk perceraiannya dengan Angga. Dewi Persik ungkap fantasi seks liar, sukan nonton BS dan berkosa pria. Dalam kesempatan yang berbeda, Dewi Persik membeberkan mengenai kelam biasa nafsenya serta fantasi seks liarnya, Satya menginginkan untuk berhubungan badan. Seperti yang diketahui, Dewi Persik merupakan sosok selebriti yang kerap tampil berani dan mengaku tidak munafik. Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya suka nonton film porno yang gimana sudah menjadi kebutuhannya. Saya suka nonton film BS, blue film, terus saya main sendiri. Itu sudah kebutuhan buat aku, aku nggak munafik ya mas. Aku suka nonton sendiri, terus aku coba sendiri di depan webcam gitu. Bukan yang couple ya. Ya single, kata Dewi Persik. Bahkan Dewi Persik secara belak-belakan membenarkan bahwa dirinya merupakan tipikal wanita yang liar dan mendominasi saat berhubungan seks. Satu tuh orangnya terlalu liar mas, karena saya itu orangnya akan memperkosa, bukan diperkosa. Kalau dirancang saya lebih dominan, jadi aku tuh orangnya begitu, kata Dewi Persik. Pemilik nama Dewi Muria Agung tersebut menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa diam saat berhubungan badan, dan selalu ingin bergoyang. Kalau disuruh diam, aku nggak suka, aku suka dominasi, dan jawabnya saja yang diam, biar aku yang goyang. Soalnya, hayalan aku keluar semua di situ, kata Dewi Persik. Tidak hanya itu saja, Dewi Persik juga menceritakan pengalaman serta kesannya bagaimana ia berhubungan badan dengan para mantan suaminya. Taibul Jamil dan Al-Bita Heri yang merupakan mantan suaminya Dewi Persik tersebut, dianggap belum memenuhi kualifikasinya. Hal itu diungkapkan beberapa tahun lalu sebelum dia menikah dengan Anggawi Jaya. Dua suami aku, aku sedikit jubit udah keluar, jadi susah deh, makanya nanti aku dengan punya cowok yang rajin, minum jamu biar kuat, kata Dewi Persik. Saat menikah dengan Anggawi Jaya, Dewi Persik terlihat memberikan kesan bahagia, walaupun pernah dilanda konflik rumah tangga. Bahkan Dewi Persik juga mengatakan jika Anggawi Jaya termasuk suami yang sering meminta jatah. Pertama bukan guru yang baik, kedua cuma sebentar, terus yang ketiga minta terus, kata Dewi Persik. Sempat makap honor Dewi Persik demi pegangan, nasib Anggawi Jaya sekarang malah jadi. Mantan suami pedangdut Dewi Persik Anggawi Jaya nampaknya sudah mulai menata hidupnya kembali setelah resmi bercerai. Angga terlihat tengah mencoba karirnya di dunia tarik suara hingga bisnis baru, yakni membuka kedai kopi. Ini usaha baru gue, friends, walaupun gak besar minimal punya usaha, dan ini pun budgetnya minjem-minjem. Ujar Anggawi Jaya. Diketahui kedai kopi yang kini menjadi tempat usaha Angga berada di Jagakarsa, Jalan Mohamad Café No. 2, Ciganjur, Jakarta Selatan. Kedai kopi dengan desain nuansa tropis itu terlihat bersih walaupun tak memiliki ukuran besar. Kita mengambil konsep moral di sini, kenapa? Karena pengen beda dari yang lainnya, katanya. Angga pun bercerita tentang desain serta meja yang diungkapnya awal kosong, dan dia bangun serta ditata dengan meja kursi. Ini kita bangun buat teman-teman kalau mau di ding-in atau mau kopi di sini, sambil ngopi terus makan kacang, ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa tempat tersebut memang belum jadi sepenuhnya, lantaran masih banyak yang harus dirapikan. Di sini juga ada meja buat kita handle customer, ini komplement buat customer yang ding-in di sini. Ujar Angga lagi sembari melunjuk sebuah toples yang bertata pada dapur. Dirinya menyediakan kacang-kacangan dalam toples untuk pelanggan kedai kopinya tersebut. Tur dilanjut ke meja rapur yang diunggap Angga Wijaya dibikin sesederhana mungkin karena menurutnya danyanya tidak lebih besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!